yang harus dilakukan kita sepanjang hidup adalah zikrul maut mengingat kematian karena Alimah Mubrullah bin Adawi bin Muhammad al-Haddad menceritakan bahwa zikrul maut Yusuf il-Gulub bahwa mengingat kematian itu mensucikan hati mengingat kematian itu gosrul amal memendekkan angan-angan mengingat kematian itu menjadikan menjadikan rendah hati kita karena dengan kita mengingat daripada kematian ibadah kita itu bisa serius dan angan-angan kita itu tidak bakal panjang yang menghancurkan kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat adalah tulul amal panjangnya angan-angan ketika angan-angan kita panjang maka maka amal kita pasti hancur sholat kalau banyak angan-angan pasti kacau semuanya pasti akan kacau maka dengan mengingat mati akan membuat angan-angan kita menjadi pendek dan seorang sheikh ketika sedang bersama dengan salah satu santrinya berkata berkata ya sheikh inti jadi imam deh di sholat ini nanti di sholat asar anak yang baru anak yang jadi imam kata sheikh tersebut inti ini panjang banget angan-angannya inti ngerasa bahwa inti ini masih hidup sampai asar nanti bagaimana mungkin sholatmu bisa khusyuk ketika kau masih merasa hidupmu masih panjang jadi orang-orang terdahulu bahkan nabi kita si'idina wa nabina Muhammad s.a.w berkata ketika aku disuruh memilih antara tayamum di dalam kamar dan wudu di luar kamar di luar rumah maka aku lebih memilih tayamum di dalam kamar karena aku tidak tahu apakah langkahku bisa sampai keluar kamar artinya begitu pendek gak punya angan-angan dunia sedikitpun yang membuat kehancuran kita yang membuat kita menjadi cinta dengan jabatan yang membuat kita cinta dengan kedudukan yang membuat kita cinta dengan hal-hal selain Allah adalah karena panjang angan-angan kita nanti kalau punya ini mau begini bahkan ketika satu waktu nabi kita si'idina Muhammad s.a.w sedang berjalan di salah satu jalan bertemu dengan si'idina Usama Usama bin Zaid bin Harisa r.a.w lagi membangun rumah dan rumahnya agak tinggi maka Rasulullah berkata kepada Usama ya Usama panjang banget ini bikin rumah bagus-bagus seolah-olah gak mau mati aja gampangan gambarannya begitu maka Rasulullah lewat begitu balik Rasulullah s.a.w itu rumah sudah dilatakan oleh Usama karena mendengar bagaimana Rasulullah s.a.w manusia yang meninggalnya dikasih tahu sama Allah ini Rasulullah mau meninggal dikasih tahu sama Allah ya Muhammad ini bakal meninggal hari ini jam ini waktu ini dikasih tahu tapi beliau begitu mempersiapkan kematiannya luar biasa nah kita ini tidak pernah dikasih tahu kapan mau meninggal tapi seolah-olah mau hidup selama-lamanya seolah-olah jadi orang yang paling hebat sehingga kita bangun rumah kita di dunia dan kita hancurkan rumah kita yang abadi yaitu di akhirat selama-lamanya salah satu hal yang paling penting daripada hidup di dunia ini adalah mengingat kematian agar aman kita lebih baik ibadah kita lebih baik Rabiah Al-Ajawiah salah satu lama salaf salah satu lama yang beliau dari golongan perempuan beliau bikin kuburan di depan rumahnya dibuka dukin kuburan di depan rumahnya dan beliau setiap kali setiap hari masuk ke dalam kuburan itu dan mengingat kondisinya bahwa saya bakal mati dan masuk ke dalam ini sehingga beliau bisa yaitu membaca Al-Quran di dalam kuburnya beliau hatamkan 4.000 kali karena sangking ingin menjadi kuburannya menjadi tempat yang terang menjadi tempat yang baik maka wahai para netizen yang berbahaya para kaum muslimin orang-orang yang orang-orang yang mencintai akhirat ayo salah satu jalan tercepat antum untuk mendapatkan khusyuk untuk mendapatkan khudur untuk mendapatkan kebaikan adalah jangan pernah sedetikpun melalaikan bahwa kau akhirnya adalah bangkai yang akan ditinggalkan oleh siapapun selamat menikmati